Saudara Sidang Sengketa Hasil Pemilu 2024 akan dilanjutkan hari ini. Yang mendapat kesempatan pertama adalah pasangan 01 Anies Muhaymin. Sementara tim hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD akan mendapatkan giliran pada hari besok selasa. Sejumlah saksi disiapkan guna membuktikan dugaan kecurangan pemilu. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud Firman Jaya Dayeli mengatakan, selain saksi, ahli, dan bukti, tim hukum TPN Ganjar Mahfud juga berharap sejumlah menteri ikut dihadirkan untuk memberi kesaksian soal dugaan politisasi bansos. Kali memohon kepada mahkamah untuk mengundang dan menghadirkan sejumlah pejaman negara dalam hal ini menteri atau kepala badan untuk didengar keterangannya dalam rangka menyampaikan keseluruhan proses yang berkaitan dengan adanya sosialisasi, personalisasi, dan politisasi keuangan dan anggaran negara dalam hal ini dibantuan sosial. Dalam kaitan dengan permintaan tim hukum 02 untuk meminta memohon kepada mahkamah menghadirkan mengundang Ibu Megawati Soekarno Butri maka sesungguhnya itu adalah tidak relevan karena dalam keseluruhan pernyataan tim hukum 02 tidak ada hubungannya dengan Ibu Megawati apalagi Ibu Mega bukan pejabat negara, bukan penyelenggara negara bukan juga penyelenggara pemilu, bukan juga pengawas pemilu. Dan hari ini sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi akan memeriksa keterangan saksi dan ahli dari pihak pemohon pasangan Anis Muhaymin yang mendapat kesempatan pertama menghadirkan saksi dan juga ahli. Tim hukum Anis Muhaymin optimistis Hakim MK akan mengabulkan permohonan tim Anis Muhaymin. Kita akan langsung memantau bagaimana jalannya ataupun persiapan sidang lanjutan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi sudah ada jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan. Jona jadi ini sidang rencananya dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sudah adakah informasi materi apa saja yang disiapkan para pemohon? Ya pas sekali sidang sendiri akan dimulai pada pukul 8 pagi di mana fokusnya adalah pemeriksaan saksi dan ahli. Kalau kita lihat dari ketentuan yang ada di Mahkamah Konstitusi total akan ada 19 gabungan dari saksi dan ahli. Untuk pemeriksaan saksi dan ahli sangat penting mengingat kalau kita lihat adanya tuntutan atau petitum yang disampaikan oleh tim hukum amin salah satunya adalah menggagalkan atau membatalkan keputusan MK terkait dengan kebenangan dari tim 02 dan juga ingin adanya pemilu ulang yang akan dilakukan. Jadi terkait dengan adanya pemeriksaan saksi dan ahli dalam rangka memperkuat legal standing ataupun opini hukum. Nah terkait dengan adanya pemeriksaan saksi dan ahli kami sudah melihat adanya kedatangan dari tim pemohon maupun dari tim pihak lain. dimana dari tim pemohon kami sudah melihat ada mantan pimpinan KPK Bambangin Jayanto dan dari pihak lain kami juga melihat dari kedatangan dari Prof. Yusril. Adanya dengar dari saksi ataupun dari pihak ahli ini cukup penting. Tidak hanya memperkuat terkait dengan opini hukum tapi juga sebagai dalam rangka untuk memahami bagaimana konseksual adanya perselisian dari hasil pemilihan umum. Kita akan melihat bagaimana opini dari saksi dan ahli khususnya dalam sidang hari ini apakah nanti akan diterima atau tidak kita akan masih menunggu apa yang akan disampaikan oleh Hakim MK. Yang pasti dari tim hukum dari ANIS menjatuhkan adanya empat menteri yang menjadi saksi dimana empat menteri ini dalam rangka untuk memperkuat adanya dugaan kecurangan. Seperti ketahui bahwa tim hukum Amin selalu mengumpulkan terkait dengan kecurangan seperti dana bansos ataupun penggunaan dana lain. Nah itulah yang diharapkan adanya kedatangan dari empat menteri ini dalam rangka untuk memperkuat adanya legal standing agar bisa dihadirkan dan bisa dimaksimalkan agar apapun opini yang ada khususnya dari para PT itu ini bisa disampaikan dan nanti keputusannya akan disampaikan oleh Hakim MK sendiri. Oke Jorah tadi Anda sudah sebutkan Bambang Wujoyanto salah satu kuasa hukum dari tim kuasa hukum ANIS MUHAIMIN ini sudah hadir di Mahkamah Konstitusi. Dari pengamatan Anda di Mahkamah Konstitusi selain dari tim hukum ANIS MUHAIMIN adakah yang lain dari tim kuasa hukum termohon ataupun pemberi keterangan atau terkait yang juga sudah hadir pada pagi hari ini di Mahkamah Konstitusi? Dari pihak lain kami melihat ada kedatangan dari Prof. Yusril dan juga dari tim kuasa hukum sedangkan dari pihak dari pemohon kami melihat juga tadi kedatangan dari pengamat hukum Tata Negara Refi Harun dimana mungkin akan menjadi saksi ataupun ahli dari tim kuasa hukum dari AMIN sendiri belum menyampaikan siapa yang akan menjadi saksi ataupun yang akan menjadi ahli mengingat nanti akan disampaikan secara resmi pada pukul 8 siapa saja yang akan menjadi saksi atau menjadi ahli yang pasti terkait dengan komposis 19 orang ini akan diserahkan langsung pada tim kuasa hukum yang akan menyusun siapa saja yang akan menjadi saksi kita akan menunggu sampai pada pukul 8 ini siapa saja 19 orang ini yang akan menjadi saksi ataupun siapa yang menjadi ahli yang akan ditampilkan dalam pendengaran dari tim kuasa hukum dari 01 Terima kasih laporan langsung Anda dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!